Presiden Jokowi Nodo mengeluh mengenai peraturan di Indonesia yang dianggap sangat banyak sehingga malah justru menghambat pembangunan dan kita akan melihat peraturan apa saja yang dimaksud. Berdasarkan website peraturan.go.id bahwa saat ini di Indonesia terdapat 43.005 peraturan. Jumlah itu terdiri dari peraturan pusat, yakni sebanyak 8.419 peraturan. Beberapa diantaranya adalah 1.686 Undang-Undang, 180 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, 4.551 peraturan pemerintah, 2.002 peraturan Presiden. Dan sementara itu peraturan Menteri ada sebanyak 14.456 peraturan. Peraturan ini dibuat masing-masing oleh kementerian-kementerian terkait. Misalnya, Kementerian Keuangan yakni dengan jumlah peraturan terbanyak, 2.856 peraturan. Sementara itu jumlah peraturan lembaga pemerintah, non-kementerian, berjumlah 4.165. Ini terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, sebanyak 271. Kemudian Perpustakaan Nasional, yaitu 75 peraturan. Dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, sebanyak 49 peraturan. Sementara itu peraturan daerah terdapat sebanyak 15.965 peraturan. Seperti di Pemprov DKI Jakarta, yaitu ada sekitar 116 perda ataupun peraturan daerah. Dan di daerah Istimewa Yogyakarta, 246 peraturan daerah. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mengajukan uji materi peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 ke Mahkamah Agung agar perda perpasaran Pemprov DKI Jakarta dicabut. Karena aturan ini dianggap sangat memberatkan pusat perbelanjaan. Ada pun perda Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2018 tentang perpasaran Pemprov DKI Jakarta, yakni pasal 42 ayat 1, yakni pengelola pusat perbelanjaan memiliki tanggung jawab untuk turut memperdayakan pelaku usaha UMKM ataupun industri kecil menengah IKM melalui pola kemitraan usaha. Dalam pasal 42 ayat 4 disebutkan dalam pola kemitraan berupa penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pengelola pusat perbelanjaan wajib untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20% yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha pusat perbelanjaan yang dikelola. Pemirsa, Lembaga Survei Indonesia masih mengeluarkan hasil survei yang merupakan kejutan di mana 149 responden merupakan pelaku bisnis dan pengusaha di 5 provinsi. Hasilnya adalah praktek gratifikasi uang pelicin pada pegawai merintah masih sering terjadi, yakni di sektor infrastruktur, sektor perizinan usaha, dan sektor bea cukai. Disebutkan pula bahwa masalah pemberian uang pelicin adalah diperuntukkan untuk menyelesaikan urusan rumit dengan cepat dan kemudian untuk upaya balas budi.